Pemirsa pasca libur panjang tahun baru 2021 wajib pajak di Samsat Cimahi mengalami kenaikan hingga 50%. Untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 di pelayanan publik, pihak Samsat memperketat protokol kesehatan dan menghimbau wajib pajak patuhi 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Guna mengantisipasi kerumunan wajib pajak di Samsat Cimahi pasca libur Natal 2021, pada Senin siang kemarin pihak Samsat perketat protokol kesehatan di pelayanan publik, keamanan terus melakukan imbauan kepada wajib pajak untuk selalu mematuhi 3M, memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Pasca libur Natal dan tahun baru 2021, wajib pajak di Samsat Kota Cimahi mengalami lonjakan hingga 50%. Hal tersebut dikarenakan banyaknya warga yang tidak mengetahui jika sejak Sabtu kemarin pihak Samsat membuka pelayanan. Hari Senin pertama di tahun 2021 terjadi wajib pajak, kunjungan wajib pajak yang cukup banyak ya. Biasanya sih kalau sebelumnya itu tidak terlalu sebanyak ini, cuma karena memang sebelumnya sudah ada libur, libur panjang, jadi kemungkinan perkiraan sih 2 kali sampai 3 kali lipat lah dari biasanya. Guna mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 di pelayanan publik, pihak Samsat membatasi orang di dalam hanya 50 orang. Sisanya menunggu di luar agar tidak terjadi kerumunan dan memperketat protokol kesehatan 3M.